Halo Vinet lovers Ketemu lagi dengan saya Coach Andri Hari ini kita akan mereview Prime Logic CP9 Sebelum lanjut ke video Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa subscribe Pencet Konsepnya Semoga tidak ketinggalan video terbaru Dari Vinet Nah di depan saya Ini sudah ada Prime CT9 Nah ini barangnya nih Kenapa saya tidak kasih lihat boxnya Karena terlalu besar Jadi bersantai saja Saya akan keluarkan yang di dalam box itu Seperti bobo lainnya Ada bobo-bobo dari Prime Dalamnya dikasih Sticker Sekarang Prime dikasih stickernya ini dua nih Sticker Prime Sticker logo G5 Fabriknya Prime itu G5 Yang pasti ini dapat topi ya Topi dari Prime Wiss Oke Sayang Sembari pakai topi Prime Biar lebih cakep ya 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 Sudah Dibawah Di boxnya ini Nah hand-takenya Dia menjelaskan Bahwa Prime ini Stringnya Sudah ditest Ya Dengan 100 jam Wow 100 times Nah Ya Tetap konsisten Tetap kualitasnya Bagus disini juga dijelaskan dia pakai seri 7000 kalau ini dia menjaga untuk konsistensi sewaktu busur bekerja ya jadi sewaktu busur ditembakkan si handlenya betul-betul menahan getaran jadi dia betul-betul stabil betul-betul redam getaran yang sangat rigid ya nah ini ini kelebihan dari Prime CT9 ya kita maju ke camnya ya camnya dia pakai tipe TRM atau TRM ini dia lebih lebar dibandingin Prime sebelumnya kenapa ini ada ada fungsinya supaya dia lebih smooth sama lebih stabil dengan teknologi sebutnya cam parallel ya camnya ada dua dia lebih smooth lebih stabil sama lebih konsisten ya kelebihannya Prime ini ya cam parallel ya terus ini buat let off ya ya sting string stop ini ya sini kelebihannya dari Prime let off nya bisa di adjustable sesuai karakter pemain pada yang seneng 65 ada yang seneng 70 atau ada yang seneng 75 ya Nah kalau untuk brolek bank harus ganti modul dia fix kalau broleknya mau 26 26 setengah 27 27 setengah 28 nah dia ganti ganti modulnya nih nah ini ini modulnya ya gitu ya orsinilnya fix nah draw weight kalau busur ini draw weight nya 50 pound yang berarti dia 40 range-nya sampai 50 jadi adjustable nya kelebihannya kelebihannya prime sekarang dia bikin parallel limb ya jadi selain parallel camp ya parallel link juga terus dia linknya dibikin lebih short ya lebih pendek nih sekarang ya terus dia lebih lebar supaya kelebihan kelebihannya dia ditarik lebih lembut tapi begitu dirilis dia powernya cukup besar ya speednya cukup tinggi biasanya kalau linknya pendek kan ditarik keras atau kaku nah dengan teknologi Prime sekarang dia linknya pendek tapi lebar jadi ditarik tetap lembut itu ditarik konsistensinya jadi menunjukkan akurasi lebih baik ya terus kalau kalau ini nah kalau Prime tetap ya ininya masih pakai flex ya flex R ya Nah ini buat kabelnya ya string cable ya ini dikasih cadangan ya dikasih cadangan ya dikasih cadangan ya kalau ini string stop ya nah kelebihan dari CT9 ya XL to XL nya 39 ya makanya dia kode nya CT9 ya Nah XL to XL sangat recommended sekali spek lengkapnya bisa lihat disini warnanya sangat bagus untuk warna-warnanya bisa lihat disini kalau kalau pengen mencari bodi kalau pengen mencari bodi yang mau cari prime CT9 nah kita ada ada cabangnya di Bandung Jakarta boleh nanti kalau ada pertanyaan atau komen boleh nanti isi di bawah ya oke terima kasih finet lover yang sudah menonton video ini jangan lupa like share ke media sosial yang kalian punya sampai ketemu di video selanjutnya stay tune jangan lupa nonton video lainnya disini jangan lupa like share Ok jangan lupa like video selanjutnya